Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang fenomena aurora yang berhubungan dengan materi fisika optik Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan satu per satu anggota kelompok 7 terlebih dahulu Yang pertama itu ada saya sendiri, Natasha Aliajaran, yang kedua ada Muhammad Salman Asarizi, yang ketiga Muhammad Hafiz Jawawi, yang keempat Zaiza Salsahoy Renisa, yang kelima Lancia Leonard Rancro, dan yang keenam itu ada Firdisani Aurora adalah keajaban alam berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala di lapisan ionosfer bumi Aurora sendiri adalah longsungan lembaran cahaya yang berwarna-warni dan selalu bergerak seperti gelombang di langit Pada awal keempat sebelum masehi, Aristoteles menyebutkan aurora sebagai cas mata yang berarti letusan yang terjadi di langit Astronom sekaligus ahli matematika dari Perancis yang bernama Pegasidi pada awal abad ke-17 menyebutnya sebagai aurora borealis atau yang berarti cahaya utara Karena pada saat itu ia hanya menyerap peristiwa ini terjadi di lingkar wilayah kutub putara saja Ternyata di wilayah lingkar kutub selatan juga terjadi fenomena serupa James Cook, seorang penjelajah dari Inggris, ialah orang yang mengamati keajaban ini di belahan langit selatan Dan menamakannya sebagai aurora australis atau cahaya selatan Dari foto Hubble ini kita dapat melihat aurora di dekat salah satu kutub Jupiter Selain lembaran dan busur, kita juga dapat melihat titik-titik bercahaya yang diakibatkan oleh interaksi magnetis dengan bulan-bulan Jupiter yaitu Gainet, Loh dan Eropa Selanjutnya merupakan gambar dari Proc Cassini Saturnus diselimuti oleh warna merah, hijau, dan biru yang dikewakili oleh tiga jenis cahaya intramera Di bawah Saturnus, kita dapat melihat bahwa terdapat cincin aurora yang bersinar hijau Aurora borealis berasal sangat jauh, yaitu dari permukaan matahari Dengan ledakan materi elektromagnetik besar yang disebut Coronal Mass Ejection atau CMA CMA ini biasanya berasal dari area yang lebih aktif di permukaan matahari Dan mereka membuang aliran partikel surya bermuatan elektronik yang dikenal sebagai angin surya atau solar wind Keluar angkasa yang luas Saat partikel-partikel ini diarahkan ke bumi, kita dapat melihat cahaya utara atau selatan beberapa malam kemudian Biasanya, jika kita ingin melihat aurora, banyaknya berada di daerah utara atau daerah selatan bumi Penyebab terjadinya aurora dan warna-warna pada aurora Jadi, aurora itu terjadi akibat atom-atom yang bertumbukan dengan partikel-partikel bermuatan Terutama elektron dan proton yang berasal dari matahari Partikel-partikel tersebut terlempar dengan kecepatan lebih dari 500 mil per detik Dan terhisap dan magnet bumi di sekitar kutub utar dan selatan Lalu, partikel-partikel yang berasal dari matahari ini bertemu partikel atmosfer bumi Dan terjadilah interaksi di antara keduanya sehingga mengundarkan warna yang indah Itulah aurora Lalu, aurora ini kan memiliki berbagai macam warna ya Contohnya hijau, kuning kehijauan, biru muda, merah, lalu merah kumuan Nah, warna pada aurora ini disebabkan oleh gas yang paling dominan saat terjadinya aurora di atmosfer Jadi, ada tiga gas yang paling dominan karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen Nah, pada gas yang ada atmosfer dengan gas paling dominan karbon dioksida Dapat menghasilkan dua warna utama aurora Yaitu hijau dan hijau kuning yang memiliki panjang gelombang sekitar 557,7 Nm Nah, warna ini adalah warna yang paling sering terlihat Nah, tapi ada pula karbon dioksida itu bisa mengeluarkan warna merah Dengan panjang gelombang 630 Nm Namun, warna ini jarang terlihat Lalu, jika gas yang dominan pada atmosfer itu adalah oksigen Maka aurora yang terbentuk adalah warna hijau Lalu, jika gas yang paling dominan di atmosfer adalah nitrogen Ini bisa dibagi dua Ini nitrogen dalam keadaan terionisasi dan pada keadaan netral Nah, pada keadaan terionisasi ini Aurora yang dipancarkan adalah berwarna biru bunda Sedangkan pada keadaan netral Molekul nitrogen menghasilkan warna merah konguan pada aurora Terima kasih Geomagnetisme pada bumi Geomagnetisme pada bumi membentuk sebuah medan magnet di luar angkasa Geomagnetisme bumi bersifat dinamis karena terus bergerak dan berubah setiap waktunya Saat ini, bagian kutub utara magnet bumi berada di sekitaran kutub selatan bumi secara geografis Begitu juga sebaliknya Karena keadaan ini terus berubah dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Kutub selatan dari magnet bumi akan berada persis pada kutub selatan bumi secara geografis Geomagnetisme bumi mengalir dari kutub utara magnet menuju selatan magnet Membentuk lapisan medan magnet yang tidak nampak dan melindungi bumi Pada proses pembentukan aurora nanti Solar storm dari matahari akan menabrak medan magnet bumi Dan bersatu membentuk sebuah corong Dan akan membentuk sebuah aurora pada bumi bagian siang Lalu medan magnet yang telah bersatu dengan solar storm akan tertarik jauh ke arah bagian belakang bumi Dan saling bertemu Pertemuan itu akan menghancurkan medan magnet yang tertarik ke arah belakang itu Dan akibatnya Gas dari solar storm akan mengalir sepanjang garis medan magnet menuju kutub bumi selatan dan utara Dan akan membentuk aurora pada bumi bagian malam Menjelaskan mengenai geomagnetic storm Selain karena tumbukan antar partikel yang kemudian akan bertemu dengan partikel atmosfer bumi Aurora juga dapat terjadi karena geomagnetic storm Atau lebih dikenal dengan sebutan solar storm atau badai matahari Dimana badai matahari ini merupakan gangguan utama magnetosfer bumi Yang terjadi ketika pertukaran energi yang sangat efisien dari angin matahari ke lingkungan luar angkasa di sekitar bumi Badai ini dihasilkan dari variasi angin matahari yang menghasilkan perubahan besar pada arus plasma dan medan magnetosfer bumi Badai geomagnetic ditentukan oleh perubahan indeks gangguan waktu badai atau disturbance storm time yang disingkat DST Indeks DST memperkirakan perubahan rata-rata global dari komponen horizontal medan magnet bumi di ekuator magnet Berdasarkan pengukuran dari beberapa stasiun magnetometer DST dihitung sekali per jam dan dilaporkan hampir secara real time Selama waktu tenang, DST berada di antara plus 20 hingga minus 20 nanotesla Yaitu satuan intensitas magnet Badai geomagnetic memiliki 3 fase Yaitu fase awal, fase utama, dan fase pemulihan Dimana di fase awal dijadikan oleh gangguan waktu badai yang meningkat sebesar 20 sampai 50 nanotesla dalam puluhan menit Namun, tidak semua badai geomagnetic memiliki fase awal dan mengalami peningkatan gangguan waktu badai yang mendadak Kemudian, fase utama badai geomagnetic yang ditentukan oleh penurunan gangguan waktu badai hingga kurang dari negatif 50 nanotesla Durasinya berlangsung sekitar 2 sampai 8 jam Dan yang terakhir adalah fase pemulihan Yaitu ketika gangguan waktu badai berubah dari nilai minimum kembali ke nilai tenangnya Fase pemulihan ini dapat berlangsung selama 8 jam atau bahkan selama 7 hari Berdasarkan artikel New Theory of Magnetic Storm oleh Sidney Chapman dan Vincenzo pada tahun 1931 Dijelaskan bahwa setiap matahari memacarkan suar matahari Ia juga memacarkan awan plasma Awan plasma ini bergerak dengan kecepatan seberdemikian rupa sehingga mencapai bumi dalam 113 hari Meskipun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut Dapat diketahui bahwa perjalanan ini hanya memakan waktu 1 sampai 5 hari Mereka menulis bahwa awan tersebut kemudian memanfaatkan medan magnet bumi Dan dengan demikian meningkatkan medan ini di permukaan bumi Penelitian mereka berdua ini berkaitan dengan penelitian Christian Brickland Yang menemukan tabung sinar katoda Yang menunjukkan bahwa sinar akan dibelokkan ke arah kutub bola magnet Teori ini berkaitan dengan mengapa aurora lebih sering terjadi di daerah kutub Selain teori tersebut, ada juga teori yang menjelaskan bahwa selama badai geomagnetik Lapisan ionosfer bumi menjadi tidak stabil dan terpecah-pecah Bahkan mungkin menghilang Di wilayah kutubutara dan selatan bumi, hal ini terjadi lebih parah Oleh karena itu aurora dapat diamati Bagaimana proses solar storm atau badai matahari dan geomagnetik bertemu dan menghasilkan aurora Badai matahari bisa mencapai kecepatan lebih dari 8 juta km per jam Setelah 6 jam, ia melewati planet Merkuri Setelah 12 jam, ia melewati planet Venus Dan setelah 18 jam, badai matahari mencapai bumi Ketika badai matahari mencapai planet kita, sesuatu yang aneh terjadi Sebuah perisai medan magnet bumi yang tak terlihat membelokan badai Pasangan medan magnet bersama-sama dan membuat corong untuk aliran gas ke bawah Di sisi siang hari, kutub ini adalah aurora Siang hari, medan magnet membentang lebih jauh ke belakang dan menyatu bersama-sama Karet magnet putus dan gas dari badai matahari mengalir di sepanjang garis magnet menuju kutub di sisi malam Ini yang disebut dengan aurora malam Terima kasih telah menonton!